Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, belajar, kami bermain, jangan lupa subscribe dulu ya, pergi kembali ya Di suatu hari, Coki sedang berjalan, saya pulang sekolah Melewati rumah-rumah, kebun, dan lain-lain Tiba-tiba, kaki Coki berhenti di sebuah jalan Wah, ternyata, Coki berada di depan toko sepatu Sambil memandangi toko sepatu itu, Coki pun berbicara dalam hati Wah, toko sepatu, aku ingin punya satu lagi Tapi, pasti harganya mahal-mahal Aku gak mau minta ayah sama ibu Gimana kalau aku nambung ya Tapi, pasti harganya mahal-mahal Kalau aku harus nambung, aku memerlukan waktu yang sangat lama Tapi, coba dulu deh, aku mau lihat-lihat dulu Coki pun berjalan memasuki toko sepatu Wah, sepatunya bagus-bagus sekali Aku jadi ingin memiliki semuanya Tapi, pasti harus menabung dengan hari yang lebih lama lagi Aku mau lihat-lihat, sambil lihat harganya Duh, bagus-bagus sekali sepatunya Semoga aku bisa Kalau aku menyisikan wangsa kuku setiap hari Pasti akan terkumpul banyak dan aku bisa membeli sepatu yang aku inginkan Tapi, aku harus hemat Dan harus mengurangi jajanku Pasti aku bisa Aku mau lihat-lihat dulu, ah Selamat datang di toko sepatu kami Ada yang bisa kami bantu Oh, iya kak Saya ingin sepatu buat usia seperti saya Apakah ada? Oh, tentu saja ada Untuk seusia kamu Ada yang terbaru Maretnya Fresh Ada yang original Dan ada Yang Kawi Super Kamu ingin yang mana, dek? Harganya berapa ya, kak? Kalau yang original Harganya 1 juta Tapi, kualitasnya sangat bagus Kalau yang Kawi Super Harganya 200 ribu saja, dek Tapi, kualitasnya juga baik, kok Oh, baiklah, kak Terima kasih informasinya Sama-sama, dek Coki pun pulang Menuju rumahnya Di perjalanan Dia berpikir Kalau aku harus nabung Untuk beli yang original Itu sangat tidak mungkin Tidak lama sekali Kalau itu, aku beli Yang Kawi Super saja Harganya 200 ribu Kalau aku nabung Uang sakuku sehari 5 ribu Berarti, aku butuh waktu 40 hari Untuk menabungmu Baiklah, aku akan menabung Aku pasti bisa membeli sepatu itu Dengan hasil tabunganku sendiri Semangat menabung Aku mau beli jalanan dulu Coki pun mulai menabung Coki pun mulai menabung setiap harinya Disisihkan uang sakunya Agar bisa membeli sepatu Yang diinginkan Dan Hari pertama Hari pertama Dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, lapan Sampai 40 hari Coki menabung Dengan sangat riang Karena ingin segera memiliki sepatu Yang diinginkannya Coki sangat berharap bisa membeli sepatu itu tanpa merepotkan kedua orang tuanya Dia menyisihkan uang sakunya setiap hari Sepenuhnya ditabung agar bisa membeli sepatu itu Hari demi hari Coki menabung Akhirnya tibalah saatnya tabungan Coki sudah penuh dan bisa digunakan untuk membeli sepatu itu Coki pun sangat bahagia dan ingin segera membukanya Yes, tabunganku sudah penuh Akhirnya aku bisa membeli sepatu itu Perjuanganku tak sia-sia Akhirnya aku benar-benar bisa tidak jajan untuk membeli sepatu itu Aku senang sekali Sepatu itu akan segera ada di kakiku Aku akan menghitungnya dan akan segera membawa uang ini ke toko itu dan membeli sepatu itu Oh, bagi ayah diriku hari ini Akhirnya sepatu yang kuidam-idamkan akan kumiliki Dengan perasaan yang sangat gembira Coki berjalan menuju ke toko Tapi Coki disitu kaget karena melihat seorang nenek dengan cucunya Kelihatan sangat sedih sekali berada di depan apotek Coki penasaran Kenapa nenek itu dan cucunya kelihatan sedih Coki pun ingin menghampiri nenek itu Akhirnya Coki memberanikan diri untuk menghampiri nenek dan cucunya itu Apa yang sedang dilakukan mereka ya? Sepertinya mereka sedang sedih Apakah mereka butuh bantuan? Apakah aku bisa bantu? Aku hampiri saja ah Barangkali aku bisa membantunya Kasian nenek dan cucunya itu Halo nek Sedang apa disini? Kenapa kalian tampak bersedih? Apakah aku bisa membantu kalian? Aku Coki nek Halo Coki Namaku nenek Sabrina Dan ini cucuku Tiara Kami bukan sedih Tapi nenek sedang bingung Cucuku Tiara ini sedang sakit demam Sudah dua hari dia sakit demam Tadi periksa ke dokter Dan kami harus menembus obat di apotek Sayangnya kami tidak punya uang Oh jadi begitu nek Kalau boleh tahu Memangnya obat yang harus ditebus di apotek Berapa nek jumlanya? Seratus tujuh puluh lima ribu nek Coki terus berpikir dan berpikir Karena dia juga sangat menginginkan sepatu itu Tapi jika uangnya diberikan Pasti dia tidak bisa membeli sepatu itu Tapi dalam hati kecil Coki juga merasa kasihan dengan anak itu Akhirnya Coki pun memberikan keputusan Yang sangat menakjubkan Nek Nek Ini ada uang 200 ribu Silahkan dipakai Untuk membeli obat Buat Tiara nek Benarkah nak? Terima kasih anak Terima kasih sekali Semoga Tuhan membalas semuanya ya nak Sama-sama nek Semoga keadaan tetap semua Coki pun pulang Dalam keadaan hujan Dalam hati Coki bergumam Nggak papa Besok kalau udah punya uang Aku bisa beli sepatu itu Atau aku bisa menabung lagi Tapi kesehatan diara lebih penting dari sebuah sepatu Coki pun memasuki rumah Coki Beru pulang nak Iya ya Oh iya Coki Ayah punya suatu buat Coki Lihat nih Wow Satu merek fresh yang original Ini kan mahal sekali ya Ini buat Coki Iya Coki Ini buat Coki Kebetulan ayah tadi dapet hadiah voucher belanja gratis Senilai 1 juta rupiah di toko sepatu anak Lalu Ayah berikan ini buat Coki Terima kasih ya Aku sangat suka sekali dengan sepatu ini Coki Coki pun masuk kamar dan memandangi terus sepatunya Wah Padahal Jaringanku hanya cukup untuk membeli yang kau suka Tapi ini dapet dari ayah dan itu pun gratis pula Dan ini yang original Aku senang sekali Nah adik-adik Dari cerita dong yang tadi Dapat ditar kesimpulan Bahwa jika kita suka berbagi Suka menolong orang Pasti akan dapat balasannya Jangan lupa berbagi ya adik-adik Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Bunyikan loncengnya Agar adik-adik bisa mengikuti Dengeng-dengeng Ataupun ilmu-ilmu pengetahuan lain Yang akan channel kami sajikan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa